Jangan lupa subscribe channel youtube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan. Hiu Tanduk Perkembang biakan hiu tanduk ini sangat unik, sebagian besar hiu berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan anak. Namun, beda halnya dengan hiu tanduk ini. Hiu betina biasanya bertelur dari bulan Februari hingga April. Mereka berkembang biak dengan cara vivipar atau bertelur hingga bisa sebanyak 24 telur, di mana induk betina akan mengeluarkan telur, dan memindahkan telur ini menggunakan mulutnya. Serta menempatkan telur tersebut ke lokasi yang aman, seperti celah-celah bebatuan dan banyak makanan. Kemudian induk hiu akan meninggalkan telur tersebut. Selain cara perkembang biakannya yang unik, ternyata bentuk telur hiu ini juga unik. Seperti yang kita tahu, telur ikan biasanya berbentuk bulat atau oval yang berukuran kecil dengan jumlah yang banyak. Tetapi telur hiu tanduk ini sepintas mirip dengan cangkang kerang. Bahkan, sulit untuk membedakan cangkang kerang dengan telur tersebut bila tidak mengenalinya. Telur dari hiu tanduk ini berbentuk spiral memanjang hingga 11 cm dan berwarna coklat kehitaman, yang cangkangnya cukup keras. Telur ini akan menetas dengan sendirinya dalam 5 hingga 9 bulan. Setelah menetas bayi hiu ini langsung hidup mandiri dengan mencari makan di sekitarnya. Ternyata hal ini kurang aman bagi telur tersebut, karena secara otomatis telur-telur akan luput dari pengawasan induknya. Dahulu para ilmuwan mengira telur hiu tanduk sebagai salah satu spesies tanaman. Karena bentuknya yang aneh dan biasanya menempel pada karang, lamun, dan bebatuan. Ternyata bentuknya yang spiral inilah yang sangat berguna untuk menyelamatkan embryo dari serangan predator. Selain itu, telur ini berguna untuk melindungi embryo dari terjangan arus laut. Ternyata hal ini membuat kita memahami bahwa alam ternyata memiliki banyak rahasia, bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Seperti halnya telur ikan hiu tanduk ini, yang menjadi salah satu telur terunik yang ada di lautan. Sehingga kita sebagai manusia, harus turut serta dalam melindungi alam sekitar, Terutama untuk kelestarian hiu tanduk ini agar tidak punah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel youtube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan.